5 Tempat Terlarang Simpan Smartphone Smartphone telah menjadi perangkat yang sulit dipisahkan dari kehidupan saat ini. Alasannya, dengan perangkat ini, manusia dapat melakukan banyak hal, mulai dari berkomunikasi termasuk bekerja. Karenanya, tak heran ada beberapa orang yang menyebut lebih memilih ketinggalan rompet ketimbang smartphone. Kondisi itu secara tak langsung menunjukkan smartphone telah berperan penting dalam kehidupan. Namun, dibalik fungsinya tersebut, sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan smartphone, terutama saat menyimpannya. Hal ini penting untuk menjaga efek negatif karena salah kebiasaan menyimpan smartphone. Lantas tempat seperti apa yang harus dihindari saat menyimpannya? Berikut ini daftannya. Saku Jelana Salah satu tempat yang biasa menjadi andalan untuk menyimpan smartphone saat berpergian adalah kantung jelana. Namun, tahukah kamu, ada dampak negatif yang berdampak bagi pengguna jika meletakkan smartphone di kantung jelana yang ketat? Sejumlah studi menyebut radiasi smartphone ternyata mengancam kesuburan baik pria dan wanita. Untuk itu, sebaiknya simpan perangkat di saku dalam durasi maksimal 3 jam dan lebih baik dikeluarkan apabila memang tak sedang berpergian. Tempat tidur di malam hari Tidur bersama smartphone ternyata berbahaya. Sebagian orang harus diakui sudah memanfaatkan smartphone untuk mendengarkan musik sebelum tidur. Lakan tetapi, meletakkan smartphone di tempat tidur ternyata tak sepenuhnya aman. Ada kemungkinan smartphone itu tersenggol dan terjatuh tanpa disadari sehingga membuatnya rusak. Tak hanya itu, beberapa diantaranya menyebut smartphone dapat mempengaruhi kualitas tidur jika diletakkan terlalu dekat. Jok atau bagasi sepeda motor Saat sedang berpergian menggunakan sepeda motor, bagasi di bawah jok kerap menjadi andalan untuk menyimpan smartphone. Meski cukup membantu saat sedang bergendara, ternyata ada masalah serius lain yang dapat muncul dari kebiasaan ini. Suhu bagasi yang panas dapat memicu smartphone mengalami overheat. Dalam kondisi ekstrim, kondisi itu dapat menyebabkan smartphone meledak, tentak jarang perangkat juga dapat terbentur saat diletakkan di bagasi. Terlalu dekat dengan peralatan elektronik lain Kebiasaan meletakkan smartphone dengan peralatan elektronik lain, seperti laptop atau komputer, memang jamak dilakukan sebagian orang. Mengingat keduanya merupakan peralatan yang jadi andalan saat bekerja. Namun tak ada salahnya untuk mulai mengubah kebiasaan ini dan beri jarak antara smartphone dengan dua perangkat itu. Alasannya, masing-masing perangkat menghasilkan radiasi elektromagnetik yang dapat saling merusak. Daerah Lembab dan Barsa Saat ini, sejumlah vendor sudah membenamkan fitur tahan air di smartphone besutanya. Kendapi demikian, ada baiknya kamu tetap menghindari meletakkan smartphone di daerah yang terlalu lembab atau basah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerusakan yang kemungkinan terjadi pada komponen di dalam smartphone karena terkena tempat yang terlalu lembab. Sementara selalu pastikan smartphone dalam keadaan kering. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Terima kasih telah menonton!